bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman video ini saya mau sharing tentang cara dapetin flash sale FS ya saya singkat ya biar cepet flash sale flash sale shopee ini mungkin ada yang belum tahu ini saya jelaskan caranya lalu kenapa sih harus flash sale shopee jadi flash sale shopee itu yang mampang di depan itu loh teman-teman mampang di depan tapi aslinya saya lihat yang mampang di depan dan produk saya yang mampang di depan juga kadang gak habis juga gak langsung jadi seribu pieces terjual gitu gak juga lihat aja cek aja yang mampang di depan juga kadang flash sale 6 jam tapi banyak yang belum habis yang habisnya cuma dikit karena sekarang makin banyak makin banyak dan mungkin ya macem-macem lah alasannya tapi yang paling menurut saya yang paling oke dan saya baru sadar beberapa waktu ke belakang lah ternyata flash sale shopee itu retargeting jadi apa yang saya lihat dengan yang anda lihat itu flash sale nya berbeda tapi gak semuanya sepengamatan saya itu cuma ya 5 sampai ya kurang dari 5 produk di awal yang di flash sale shopee di depan di aplikasi itu adalah retargeting alias produk yang sedang saya lihat eh produk yang sebelum-sebelumnya saya lihat jadinya saya tergugah untuk beli itulah retargeting yang tadinya saya gak jadi beli tiba-tiba wah lagi flash sale nih jadinya tergugah untuk beli jadinya conversion atau naik ya conversion nya naik alias orang jadi lebih ingin untuk beli jadi kenapa harus submit flash sale shopee menurut saya yang paling penting itu yang ini yang mampang di depan ya tergantung produknya sih tapi saya lihat makin disini karena saya lihat banyak juga yang gak laku ya mungkin sama-sama aja tapi ini menurut saya joss banget nah gimana caranya ada 3 cara yang saya tahu yang tahu cara lain boleh banget tuliskan di kolom komentar saya cuma tahu 3 ini pertama diundang shopee yang walau walau gimana caranya biar bisa diundang terus ada jatah mall jadi kalau yang shopee mall tahu saya semi per 2 minggu itu dapat 3 kalau gak salah saya juga gak ngitung tapi saya selalu dapet aja dan selalu submit juga dan itu yang mall lalu yang ketiga yang paling mungkin teman-teman kejar yaitu flash sale toko saya jadi kalau teman-teman submit flash sale toko saya dan laku di tertentu dalam seminggu gitu dapet jatah slot flash sale shopee dan itu jatahnya pun submission ya submission alias kita submit dan belum tentu disetujui juga belum tentu disetujui tapi lumayan dapet jatah nah gimana caranya ini saya nanti kasih linknya di bawah jadi ini linknya teman-teman cek aja nanti nah ini kalau saya menyelesaikan minimal 50 pesanan dari flash sale toko saya per minggu saya dapet 3 slot nominasi eh salah ini mah hadiahnya ini peraturannya nih buat flash sale toko saya kalau yang baru pertama kali nanti dapet 1 slot nominasi flash sale shopee di minggu depannya lalu 50 pesanan dari flash sale toko saya per minggu dapet 2 slot selesai 100 pesanan dalam minggu ini minggu depan dapet 3 slot flash sale shopee nanti saya kasih link peraduga saya ya peraduga saya angka ini beda-beda tergantung seller jadi kalau teman-teman buka nanti teman-teman silahkan buka masing-masing coba report dong angkanya segini atau enggak peraduga saya beda-beda tapi gak tau walau walau jadi ini syaratnya nanti detailnya baca aja teman-teman dan ini nanti kalau berhasil dapet kalau berhasil dapet slotnya nanti akan notifikasi seperti ini dan ini linknya juga akan saya kasih dan dia bentuknya bukan link beda tiap seller ya artinya apa ya artinya ini link dari notifikasi jadi kalau saya kasih link ini yang kebuka itu bukan bukan berita untuk saya tapi berita untuk anda alias linknya statis tapi ininya beda-beda tiap seller jadi saya minggu ini dapet 3 slot nominasi flash sale shopee di minggu berikutnya dengan 50 pesanan saya agak bingung juga disini ditulisnya 100 disini dapetnya 50 dan 3 slot disini kalau 3 slot harus 100 dan seterusnya makanya itulah salah satu yang membuat saya kayaknya ini beda-beda deh tiap seller jadi ada yang sellernya 50 mungkin ada yang 1000 mungkin ada yang 10 silahkan cek aja linknya nanti saya tuliskan di deskripsi di bawah jadi itu caranya lalu submit yang mana nah kalau saya selama ini ini mahasab saya anda boleh banget tidak ikuti jadi kalau flash sale toko saya saya submit yang obral jadi produk yang mau di obral yang overstock yang udah lama nganggur di gudang yang gak laku-laku itu saya lempar di flash sale toko saya nanti kalau udah dapet slot flash sale shopee yang saya submit itu adalah best seller dan diskonnya ya minimal kan lebih rendah daripada 30 hari sebelumnya yaitu saya biasanya ya kecil aja kurang lebih ya minus 1% lah dari harga 30 hari sebelumnya nah ini hati-hati kalau temen-temen kenapa saya kayak gini karena kalau saya di toko saya ini yang di FSTS ini saya masukkan best seller best seller ini kan paling minimum juga minus 1% ya lalu disini jadi harus minus 1% lagi jadi tergerus aja terus tergerus aja terus nanti mau usapin lagi flash sale toko saya harus lebih rendah lagi dari 30 hari terakhir terus aja sampai terus aja sampai sampai kapan sampai menggali apa ya ibarat kata kita kayak menggali kuburan sendiri gitu makanya saya memutuskan kalau flash sale toko saya untuk barang-barangnya obral lalu flash sale shoppingnya baru best seller kenapa best seller? karena ya tadi retargeting kalau best seller kita kan berarti yang trafficnya tertinggi ya dan engagementnya terbagus lah daripada yang lain jadi kalau retargeting konversinya harusnya nambah gitu ini mazhab saya temen-temen silahkan klik-klik sendiri coba-cobain aja dan submit flash sale toko saya kayaknya memang agak agak merepotkan ya kalau satu-satu kalau upload excel saya sih pakai excel jadi lebih cepat saya paling ngerjainnya masih saya sendiri sih ngerjainnya ya 10 menit sampai 15 menit gimana caranya? waduh repot ngejarinya kalau disini kalau mau bisa konsultasi disini di ganirozaki.com bisa anda beli waktu saya untuk kita sama-sama bikin template flash sale toko saya kalau saya tinggal drag and drop aja upload 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 selesai cepat tapi kalau satu-satu wah repot memang yang paling berbahaya dari upload satu-satu itu adalah kalau salah ketik wah bisa nangis kalau ternyata flash sale toko saya jadi kurang angka nolnya gitu harusnya 100 ribu jadi 10 ribu waduh itu si produk tersebut besoknya atau di submission selanjutnya ketika mau masukin flash sale lagi harus lebih rendah dari 10 ribu waduh nunggu dulu 30 hari ah repot 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 jadi hati-hati yang submit satu-satu hati-hati udah itu aja caranya silahkan teman-teman ulik-ulik ini nanti saya kasih linknya di bawah tolong komentar pradugasnya beda-beda tiap seller teman-teman cek sarat teman-teman berapa biar dapetin 2 slot flash sale atau 3 slot flash sale saratnya berapa kalau saya di 50 sama 100 Alhamdulillah sekian jangan lupa subscribe terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih